Halo guys, kali ini saya mau membagikan cara untuk mengedit atau meng-input atau insert lagu atau gambar ke dalam video Anda bagi pemula ya. Pertama-tama kalian install dulu di Google Play, cari Keymaster, karena saya sudah install maka silahkan teman-teman menginstall ke handphone Android teman-teman, disini saya akan membahas dua ya, lalu yang kedua saya juga akan membahas tentang kompleks video kompleks video ini berguna untuk memperkecil size dari video teman-teman, supaya waktu di upload ke YouTube itu cepat dan pada saat orang melihat video kita, itu loadingnya juga cepat, oke ini adalah video kompleks, kita pilih yang pertama video kompleks itu kita install aja, karena saya sudah install, silahkan teman-teman menginstall ya oke pertama, setelah di install, kita back dulu, setelah di install, kemudian kita bisa menggunakan Keymaster ini untuk mengambil video, seperti contoh seperti ini ya klik plus yang ditambah di sebelah kiri ini pilih proyek kosong oke, disini ada seperti kayak lubang kamera, bisa kita tekan mau kamera atau perekam video, kita bisa mulai ya, kalau mau mulai dengan merekam video, merekam video kalau kita mau cuma membuat video kamera kamera-kamera saja boleh dengan tekan kamera oke, disini saya tidak akan menggunakan ini saya akan menggunakan peramban video peramban video itu adalah video yang sudah tersimpan di handphone kita, mungkin kita men-shoot kamera itu dengan men-shoot video itu dengan kamera handphone atau dengan Keymaster sendiri dia akan ke-save ya saya coba satu ini yang dari Mobizen saya pakai Mobizen waktu kemarin oh sorry, Mobizennya cuma gambar doang ini aja dari Keymaster export ya oke ini ada video-video video ini durasinya 30 menit ya 30 menit ya kita kedepankan ini adalah untuk maju, untuk undur kemudian kita klik tanda centang di ujung nah, disini kita bisa edit kalau kita mau edit atau mau memotong atau meng-cut kita klik videonya disini akan keluar tanda gunting tanda crop dengan suara ya kalau misalnya teman-teman mau memotong video maka bisa dipotong disini ya memotong pangkas ke kiri atau pangkas ke kanan playhead atau dibagi jadi video yang teman-teman itu bisa di split ya jadi dua kalau di playhead itu berarti di split contoh aja nah videonya akan terbagi menjadi dua kalau tidak mau kita bisa undo nah, kemudian kalau mau dipangkas kiri playhead maka dia akan seperti ini pangkas ke kiri playhead nah, dia akan kita mau naruh dimana maka dia akan kepotong sampai disana jadi ini yang ada angkanya ini kursor ya dipangkas dia akan mengecil sampai tempatnya kita back cek oke oke pangkas tadi ya oke oke jika teman-teman mau memutar video juga bisa putar mau putar videonya ke kanan menjadi seperti ini atau seperti ini tampilannya atau seperti ini ya terus setelah teman-teman nah kalau ini kan jadi terbalik ya kadang-kadang kita kan mengambil video kan ada yang horizontal ada yang vertical nah ini kita bisa lakukannya itu disini jika mau kita akan jika kita udah setting kita udah yakin kita klik yang tanda centang di sebelah kanan atas kalau tidak mau kita undo oke ya undo itu kita buang semua oke kalau kita buang semua berarti kembali lagi ke pertama oke nah disini juga kita bisa lakukan edit ya kita bisa tempel gambar kita memberikan efek blur ya efek blur dimana kita mau melakukan efek blur itu disini disini atau dimana boleh efek blur nah gambar kita akan sedikit blur ya ga usah blur nah itu akan agak blur ya atau seperti ini mosaic nah blur nya itu aja berbentuk mosaic ya tampilannya kita bisa lakukan itu juga oke atau kita ingin memberikan hamparan hamparan itu seperti kita memberikan sticker ini disini saya udah mendownload word travel sticker disini saya ingin memasukkan gambar ini misalnya dia akan masuk ke dalam gambar itu mau seberapa panjang bisa kita edit mau seberapa panjang hamparannya ini mau seberapa panjang videonya itu seperti ini ya nanti bisa di edit bisa kita buang kalau misalnya kita ga mau kita ga mau misalnya teman-teman mau menyembunyikan password atau apa bisa ya dengan game master ini nah kemudian ini misalnya kita ga mau ya nah setelah video ini sudah teman-teman edit teman-teman juga bisa menambahkan text ya misalnya ini tutorial misalnya pilih maka di video teman-teman akan keluar kata-kata tutorial ini ya mau seberapa panjang di klik tutorialnya ini tulisan tutorial di bawah ini lalu kita perpanjang atau perpendek maka videonya akan mengikuti kita masuk kita batalkan dulu ya nah setelah videonya jadi setelah di edit dan teman-teman sudah mau udah yakin set maka bisa teman-teman save ya disini nanti akan ada disebelah kanan akan ada tanda pancentang jika tidak berarti dia akan save sendiri nah ini misalnya contoh seperti ini oke nah itu teman-teman juga bisa memilih memasukkan audio ya audio misalnya audio penambahan audio disini lagu disini ada list lagu ya mau yang mana bisa dipilih oh ini adalah rekaman saya ya jadi ini ada aset musik aja kalau belum ada apa-apanya di dalamnya ya teman-teman harus keluar dulu ya out ya nah disini ada yang gambar toko paling bawah ini nah gambar toko ini diambil setelah diambil nanti akan keluar pilihan-pilihan teman-teman bisa mendownload misalnya disini ada lagu atau apa oke jaringan saya tidak ada oke 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 kita balik dulu ya kita kliknya musik audio ini lalu disini ada aset musik nah di aset musik kita klik aja get musik disini ada gambar toko di depan tuh sebenarnya juga bisa ya nah disini ada beberapa musik sebenarnya tapi karena jaringan saya kurang oke nanti di video berikutnya saya akan memberikan tutorial yang lebih lengkap oh ya ini dia ini ada yang tulisan premium itu gak bisa kita download kita coba download ini now it's time kita undur dulu oke kita close oke disini udah ada lagu now it's time kita tambahkan kita tambahkan maka dia akan ada lagu now it's time coba kita coba ya kita coba nah itu sebagai contohnya aja ya teman-teman jika kita mau menghapus lagu ini kita masukkan saja ke dalam tong sampah seperti tong sampah gitu gambar tong sampah di sebelah kiri nah untuk suli suara pun bisa jadi kita ada beberapa bagian mungkin suaranya kurang jelas kita akan mendabbingnya kembali kita bisa lakukan itu untuk ini saya gak akan memberikan tutorial itu nah setelah videonya jadi oke kita out dulu ya setelah videonya jadi usahakan teman-teman jangan mengexplor dulu ke youtube tetapi teman-teman mengexplor ke handphone ya teman-teman setelah itu teman-teman membuka video compress nah setelah video compress disini ada file-file dimana tadi teman-teman sudah merekam video teman-teman nah disini oke teman-teman disini ada video yang tadi teman-teman udah rekam teman-teman export dulu ke handphone kemudian klik video kemudian disini ada tulisan ada beberapa video yang sudah di export silahkan klik yang mau di upload ke youtube tapi kita compress dulu menjadi lebih kecil nilainya apa megabitenya jadi misalnya tonton ini 96,5 megabyte kalau biasanya 96,5 megabyte itu masih agak berat ya jadi kita compress lagi nah kita compress disini ada compress video disini ada ada tulisan bahwa video ini sudah pernah di compress apakah pernah mau di compress lagi atau tidak kalau gitu kita pakai video yang beda aja ya kita usah kita coba deh kita coba skip selection kita akan diberikan pilihan mau skip sampai berapa megabyte kalau mau lebih kecil dari yang tadi maka kita pilih 240p 240p itu memang startupnya youtube yang paling kecil ya oke kita coba kita pilih yang high quality ya jangan yang low low quality berarti nanti gambarnya pecah kalau high quality bagus coba kita coba sampai 40,7 di compress ya oke ini sedang compressing ya videonya itu kelihatan ya baru jalan 1% tergantung signalnya juga ya teman-teman ya kalau teman-teman pakai wifi mungkin akan lebih cepat oke mungkin saya akan pause dulu ya oke ya guys sekarang video compressnya sudah selesai coba kita lihat hasilnya ya oke sudah selesai kita coba cek di gallery kemudian di album disini ada super video compress kita klik disini ada 2 video kita bisa coba lihat di linciannya disini terlihat 43,32 MB ya nanti kita akan pakai video ini untuk di upload di youtube sebab jika size-nya terlalu besar juga tidak akan akan susah di di tonton ya sama teman-teman kalau yang kemarin saya saya bikin ini rinciannya 101 MB masih agak gede ya coba kita lihat yang ini kita putar apakah dia pecah selamat ya ternyata enggak ya disini masih oke ya gambarnya boleh lah ya oke begitu aja teman-teman dari saya disini ini aja teman-teman dari saya semoga apa yang saya sharing ini boleh bermanfaat video berikutnya boleh ditonton itu adalah cara berbelanja di Tokopedia terima kasih selamat berjumpa kembali di channel saya kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya mem berbelanja voucher di Tokopedia nah disini kan sudah ada saya install aplikasi Tokopedia dan Vav ya nanti kita akan membahas dua-duanya nah kita pertama-tama kita install dulu dari Playstore oke di Playstore ini kita tulis Tokopedia oke disini sebagai contoh aja ya karena saya sudah install maka nanti disini ada tulisannya install maka teman-teman sekalian boleh mengklik itu nanti dia akan terinstall begitu juga dengan Vav ya oke disini di Vav ini ya logonya gak keluar ya di Vav ini juga saya sudah install ya jadi teman-teman bisa mencarinya dia akan terinstall ini sebagai contoh aja seperti ini ya ini kan saya update ya oh ya itu seperti ini nanti dia akan seperti ini download oke oke kita balik aja kita langsung oke pertama bagaimana caranya membeli voucher di Tokopedia nah sekarang yang kita lakukan adalah mengklik aplikasi Tokopedia dari aplikasi Tokopedia ini kita buat dulu ininya ya ini saya contoh aja disini belum ada namanya ya disini belum ada namanya jadi kita boleh daftar kalau daftar kita berarti kita nulis nomor ponsel kita oke misalnya 08 1 2 eh 08 08 08 daftar gak mau ya eh ubah artinya sudah ada yang pakai kita cuma buat contoh doang oke ya benar misalnya contoh oh ya nanti akan dikirimkan notifikasi ke SMS jadi pastikan nomor handphone yang ada teman-teman masukin itu benar ya jangan salah oke setelah itu klik aja oke nanti disini izinkan nanti dia akan keluar disini biasanya akan terima verifikasi dan nomornya ya kebetulan ini nomor saya sudah dipakai semua jadi sebagai contoh aja nanti ada SMS masuk ada nomornya diisi di di kolom ini lalu klik verifikasi oke lalu kita tulis namanya nama kita yang lengkap kemudian alamat pengiriman data-data kita kita masukkan dengan dengan lengkap kita coba aja yang disini disini saya biasanya pakai emailnya terima kasih terima kasih oke setelah kita login seperti ini disini ada poin 185 poin poin yang sudah saya dapatkan kemudian disini kita bisa juga mengisi saldo kita ya mengisi kita punya saldo oke sekarang kita coba untuk belanja voucher oke kemarin disini ada macam-macam ya ada game voucher listri PLN pinjaman online oke kita klik kepada tagihan jadi jika mau beli voucher KFC atau restoran-restoran lain biasanya disini ada nah kita klik disini adalah voucher ada tulisan voucher oke disini kita bisa pilih ada KFC ada pilihannya banyak oke ini KFC ada mau beli voucher grape hipcar inul burger king bakmi gm CFC CFC campayon daun lada bandar jakarta tawan dan sekitarnya ya dan semuanya ya ini biasanya mereka kasih diskon ya misalnya contoh aja KFC dari harga 100 ribu kita hanya membayar harganya disini 88 ribu jika misalnya kita mau beli burger king contohnya burger king dan voucher value nya seharga 78 ribu kita hanya membayar 65 ribu jadi biasanya yang dijual di tokopedia itu murah ya misalnya tawan restoran oke voucher 100 ribu itu kita hanya membayar 90 ribu jadi seperti diskon 10% ya guys ya oke kita contoh aja ya kita beli voucher KFC ya oke CFC oke dengan harga voucher nya 100 ribu kita hanya membayar 88 ribu oke kita disini klik beli oke sekarang jika ada kode promo atau kupon oke tadi disini ada kupon ya kalau gak salah oh iya disini ada coba dong topet weekend hemat belanja beli voucher makan di akhir pekan cashback 30% atau bayar produk digital pertama kamu kali cashback dengan 200 ribu oke kita saling yang topet aja ya saling topet kemudian kita klik oke disini ada kode promo kita tadi kita udah saling kita kita langsungkan aja kita klik lalu kita tulis tempel gunakan kode oke disini ada tulisannya potensi potensi cashback senilai 13.200 akan ditambahkan ke toko cash setelah pembelian berhasil oke harga-harganya 88 ribu lalu nanti kita akan dapat cashback lagi ya senilai 13.200 ya oke kita lanjut agak lama ya mode mode oke akan keluar seperti ini ya disini ada detail tagihannya jika kita mau lihat detail tagihan kita membeli satu voucher value harga 100 ribu dengan dibayar cuma 88 ribu oke kemudian kita boleh memilih cara pembayarannya apakah dengan BCF virtual account atau pilih metode pembayaran lainnya saya lebih memilih BCF virtual account oke BCF virtual account kembali data pembayaran oke lalu kita klik disini bayar dia akan sedang diproses jadi disini ada nomor virtual account teman-teman semua catat biasanya dia akan nyambung dengan nomor handphone yang kita daftarkan ya 8777 0813 ini adalah nomor saya ya lalu lalu kita bawa virtual account ini kita dibayarkan kebesa ke teller atau via ATM atau juga bisa dengan e-banking atau mobile banking oke kita sekarang keluar oke disini notifikasinya gak ada ya oke jika sudah selesai jika sudah selesai pembayaran oke jika sudah selesai pembayaran maka kita ke menu ke yang tiga titik ini ya kemudian disini ada daftar daftar belanja eh daftar deals kita klik ini daftar deals oke daftar deals ini adalah semua yang sudah kita transaksikan sebelumnya ya oke disini ada ada top up dan tagihan kita ke top up dan tagihan disini adalah contoh voucher yang sudah kita beli oke jika dia belum ter pakai maka warnanya tidak akan seperti ini ya oke untung diingat ya voucher yang ini kita gak boleh klik ya jadi nanti kita udah sampai ke restorannya link ini yang ada http ini sebenarnya berwarna biru nah kita gak boleh klik jadi pihak restoran atau pihak KFC nanti yang akan mengklik kalau kita udah klik duluan maka pihak KFC gak mau tahu dia tidak akan menerima kita punya voucher karena dianggap kita sudah memakai jadi harus kasir dari restoran atau tempat kita membeli voucher ini misalnya kemarin saya kan beli voucher red bean nah kasir red bean nya itu yang harus mengklik jadi bukan kita jangan di klik ya teman-teman nanti voucher kita langsung hangus itu untuk diingat jadi setelah selesai makan baru kita sodorkan handphone kita ke kasir nanti kasir yang akan meridim voucher kita oke oke sekarang kita coba berbelanja voucher di 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 fave ya oke sekarang kita klik fave fave ini adalah aplikasi yang paling saya favorit ya soalnya dia biasanya memberikan restoran-restoran itu atau tempat makan itu memberikan paket-paket dan murah dan kita langsung mendapatkan dengan harga sekian kita sudah mendapatkan beberapa jenis makanan jadi diskonnya itu lebih banyak daripada yang Tokopedia jadi kalau Tokopedia itu cuma beberapa item aja kalau maksudnya diskonnya kecil kalau misalnya di Fave ini dia lebih beragam dan banyak restoran yang ikut kita coba aja oke kita coba lagi kembali loading ini udah kebuka ya bagian tapi masih agak lama oke kita coba aja kita tulis seserah guys mau pilih makanan apa buffet atau pizza kemarin saya coba pizza oke pizza disini ada di bawah kita scroll aja ke bawah ada classic pizza pasta loaded to the max pizza buy one get one pizza papa hey package disini kita bisa baca-baca dulu ya seperti ini saya tertarik ini pasta beef belasannya plus pizza meat and meat small plus one salad plus two piece garlic bread plus two green tea kita klik aja oke disini dia akan mengeluarkan gambar ya kita bisa baca-baca dulu bisa di redeem dimana disini tukarkan penawaran di Milan Pizzeria Cafe di Depok oh terlalu jauh ya dari tempat saya tapi menarik ya disini kita bisa klik lihat lebih banyak dia akan memberitahukan keterangan biasanya mereka akan memberikan lebih rinci makanan apa yang kita akan dapat ya ini terlalu jauh kita gak usah ulas ya martabak pizza ada spaghetti small plus pizza meat and meat small super super nah ini banyak ya ya Rp66.000 nah ini kemarin saya coba ya yang di meal di meal tea restoran ya kita coba klik lagi ya pisanya lumayan enak ya kemarin kita udah coba ya oh ini dia paket yang satu ya kemarin saya beli paket yang dua dua pizza ini paket satu medium pizza plus satu moza rice atau pasta all varian plus dua lemon tea jadi untuk makan berdua dan dua ice cream harganya harga normal Rp126.000 dia disko menjadi Rp75.000 disini dia akan memberitahukan lebih deskripsi tentang restorannya bisa dibaca sendiri ya guys ya oke yang dia di bawah ini dia akan menulis nih yang kamu dapatkan paket dua orang satu medium pizza plus moza rice sama ya dengan rincinya di atas ya nah pilihan pizzanya bisa super bis classic happy mushroom dan captain tuna pilihan pasta all varian moza rice all varian oke guys kalau misalnya mau ini kan kita bisa langsung beli ya ini disini paling bawah ini juga ada kesaksian orang-orang yang sudah beli ya apa yang pelanggan suka ya dari lucia tina oke udah oh ya disini juga ada ternyata di di milti restoran ini juga membuka voucher beberapa voucher jadi yang tadi untuk dua orang di bawah ini adalah big goliat yang 6 untuk makan ber-6 kemudian ada juga untuk makan ber-4 ya nah ini penawaran serupa bukan dari di milti ya dari restorannya itu berbeda penawaran serupa itu berarti dari stefan meat shop ya oke kita kalau mau coba kita beli sekarang disini ada itemnya kita mau beli berapa voucher satu apa dua oke disini akan keluar warning kalau beli membeli lebih dari satu voucher ingat kamu hanya dapat menukarkan voucher semua voucher ini dalam satu kali penggunaan apabila kamu tidak ingin menukarkan semua voucher sekaligus silahkan lakukan transaksi terpisah oke jadi maksudnya gini kalau kita beli langsung dua voucher kita bayar nah pada saat kita redeem di kasir voucher itu hanya boleh dipakai hanya boleh dipakai langsung sekaligus dua jadi tidak bisa kita pecah jadi satu dulu kita pakai nanti satu berikutnya gak bisa tapi kalau kita beli satu-satu kalau kita beli satu-satu satu nanti berikutnya kita beli satu lagi kita bisa mengatur kapan kita mau meridim voucher itu misalnya guys itu ingin cuma nyobain ini karena lagi ingin pergi sama pacar atau dengan pasangan cuma berdua saja ya beli aja ini satu aja pilih metode pilih metode pembayaran ini juga ada punya kode promo dimasukin aja kalau ada ya cuma kebetulan sepertinya gak ada biasanya ada jadi Fev itu kadang memberikan penawaran-penawaran itu seperti misalnya awal-awal bulan misalnya September nanti dia bilang September ceria atau ulang tahunnya dia gitu jadi dia akan memberikan kode-kode Desember juga kadang begitu ada kode promo oke kita pilih metode pembayaran ini apakah mau pakai kartu OVO ATM ATM Bank transfer BCA klik play Indomaret CIMB klik klik BCA saya sih lebih prefer klik BCA kalau teman-teman gak punya BCA gak punya ATM boleh pakai Indomaret boleh ini berhasil ditukarkan ke Indomaret oke nah Indomaret kalau misalnya kita pakai metode pembayaran ke Indomaret maka kita akan membawa kode kode virtual account kita atau kode itu ke Indomaret kita akan membayarnya di kasir Indomaret kita klik aja nah disini ya oke disini instruksinya adalah setelah pembayaran di konfirmasi kami akan mengirimkan nomor payment kode yang unik catat payment kode dan jumlah total jangan khawatir kami juga akan mengirimkan instruksi pembayaran melalui email mengunjungi Indomaret terdekat dan berikan payment kode pada kekasir jadi kalau kita nanti klik ini konfirmasi pembayaran yang paling bawah akan diberikan kode khusus kode cantik dah ya kita akan bawa kode itu ke kasir Indomaret terdekat kalau jauh-jauh nanti habis diongkos ya nomor 4 itu kasir akan melakukan konfirmasi transaksi dengan menanyakan jumlah transaksi dan nama merchant lalu konfirmasi pembayaran melalui kasir oke kita coba konfirmasi pembayaran oke nanti disini ada payment code kita salin aja nah ini bisa valid hingga 23 September jadi guys kalau misalnya mau bayar lewat dari tanggal ini dan jam ini 14.09 maka voucher ini udah gak kepake sudah hangus tidak bisa dibayar lagi kembali oke kita selesaikan pembayaran di Indomaret oke disini akan ada seperti notifikasi ya kalau kita ada membeli ini pembayaran dengan Indomaret itu tertunda kita diwajibkan untuk pergi ke Indomaret untuk membayar tapi kalau guys merasa ah ini yang medium ini saya kurang cocok saya gak mau bayar ya gak apa-apa jadi misalnya guys pengen teman-teman tuh pengen aduh kurang kayaknya sepertinya saya pengen yang tadi yang gue lihat itu ya gak apa-apa yang voucher ini gak usah dibayar di Indomaret jadi kode pembayaran ini kita gak usah bayar kita diaminin aja nanti beberapa hari dia akan hilang sendiri oke misalnya kita hanya contoh ya kayak kemarin itu saya ada membeli sushi tapi saya gak tau ya wotinang vouchernya tuh masih ada belum saya pake karena belum ada waktu oh gak ada oh ya gengki sushi oke gengki sushi nah kemarin tuh dia ada ada jual waktu ulang tahunnya faif dia ada jual paket sushi seharga 50 ribu dapat 4 tiring sushi kalau gak salah disini udah gak ada kalau misalnya sudah kita udah melakukan pembayaran disini akan terlihat voucher saya 3 sebenarnya disini ada voucher 1 3 tetapi disini paling atas tulis pembayaran dalam proses berarti belum dibayar ini nah yang saya mau tadi maksud saya yang gengki sushi itu saya membeli yang ini oke ini lumayan cukup menarik ya 1 spicy california roll plus 1 egg roll plus 1 salmon with garlic cheese nigiri plus 1 egg with garlic cheese nigiri jadi 1 portion dengan harga 50 ribu itu kita bisa dapat 4 bisa dapat 4 ya kita lihat oh ya gak bisa kita lihat gambarnya nanti oh ya nanti teman-teman setelah membayar akan seperti ini ini ada tulisan geser untuk menukar kita gak boleh geser ya kalau sampai kita geser sendiri voucher ini langsung akan hangus jadi harus yang menggeser itu adalah asir sama seperti tadi yang Tokopedia kalau Tokopedia berupa link kalau ini dia berupa geser kan jadi handphone jangan lupa di bawah ya jadi udah sampai nanti jangan lupa udah sampai ke gengki sushi nya sampai sana eh lupa bawa handphone karena voucher nya ada di handphone gak ada di mana-mana ya ini ada beberapa voucher yang udah saya beli kemarin dulu-dulu ya dia masih ada catatannya ini kemarin saya membeli di Jakarta Stick makanan ini enak juga lumayan dia gak bisa kita lihat gambarnya ya XO Suki itu dari ini voucher value ya dari 100 ribu ke 70 ribu yang tadi yang eh Jakarta Stick itu dia udah paket pokoknya segini harganya 99 ribu jadi ada plus-plus nya kalau plus disini ada tulisan main course tambah 2 appetizer jadi makanannya itu udah kita dapet segitu harganya 99 ribu gitu sama dengan yang mozzarella tadi tuh ya paket 2 medium pizza plus 2 mozzarella plus lagi apa 145 ribu jadi barang yang kita dapet yang itu aja kalau seperti XO Suki ini adalah voucher value jadi kita bisa makan bebas apa aja di dalam XO Suki bisa makan sabu-sabunya bisa makan dimsumnya bisa makan ala kartenya nah setelah itu baru kita bayar dipotong dengan voucher yang kita beli ini waktu itu saya sampai beli 7 ya karena membawa keluarga yang all you can eat ini juga enak di Manhattan Hotel ini cuma waktu itu saya belum kepikiran untuk masukin ke youtube banyak pilihannya dan worth it sekali Manhattan Hotel ini worth it sekali puas tidak akan kecewa makanannya keluar terus dimsum ini enak juga rasanya kayak yang dolso bimbab ini kayaknya hangus hangus kayaknya saya kayaknya gak pake hangus karena udah kelamaan ini satu hari bermain juga ada ya di Ves itu juga ada jual voucher untuk bermain untuk anak-anak di Little Jungle waktu itu saya ajak anak saya dua anak saya sama tetangga mereka seneng main disini seharian tapi saya nunggunya ngantuk oke disini oh ya tendon ini juga lumayan disini paling atas ini yang paket makan dua orang tendon kalau untuk paket makan berdua ini sudah gak ada yang gak bisa kelihatan oh ya disini yang kamu dapatkan kita boleh pilih satu chicken atau curry menu chicken tendon kita pilih salah satu dari ininya kemudian satu menu chicken satu menu beef lalu dapat satu fry set jadi goreng-gorengan itu satu set kemudian acar kemudian sop miso puding dua dan teh pucuk untuk itu dia juga sekarang ada ya kayaknya nih sering tendon tennya itu sering coba kita searching aja oke tendon tennya dia dia ada nih dia 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 kasih pengenawaran yang sama itu waktu itu saya beli yang ini 99.000 dapat dua ebi gyudon berarti yang ada udang-udangnya gyudon itu berarti daging sapi ya kemudian sama dua miso soup ini miso soup nya kemudian dua oca minuman ya kita cuma dapat ini doang kita gak bisa milih yang lain 99.000 itu cuma dapat ini 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 saja jadi disini juga ada ketentuannya ya boleh dipakainya kapan wajar berlakunya pada hari apa untuk take away ya seperti itu dia juga ada yang seperti ini kita coba lihat oh ini lebih banyak ya sampai harganya 149.000 jadi harga normalnya 278.000 300.000 dia diskon 46% menjadi 149.000 yang sekitar 150.000 ini dapat satu ayam ayamnya itu udah dipilih gak boleh lagi yang ganti-ganti tadi satu chicken itu ini udah harus chicken tojidon udah harus satu teriaki chicken tendon satu ebi tojidon dan tiga miso soup jadi beda sama yang waktu itu saya beli waktu itu kan satu chicken chickennya itu boleh milih yang mana-mana aja nah yang ini gak boleh udah ada tulisannya nah itu gorengannya sangat menggiurkan enak ya jadi ya guys teman-teman kalau mau coba boleh kalau suka kuliner boleh menggunakan Vave ini ya ini sangat favorit sekali bagi saya saya udah pakai aplikasi Vave ini udah lama sekitar dua tahunan ada dan gak pernah kecewa selalu cepat penukarannya dan gak ribet kalau udah sampai dikasih mereka kita bilang mau pakai voucher Vave oh ya diterimanya dengan baik juga ya begitu guys sekarang mungkin udah saat yang kita akhiri saja ya terima kasih udah menonton channel saya mudah-mudahan jika kalian like share subscribe dan komen i will give you one voucher for it okay see you and have a nice day bye bye